Hai gambar vintage tentang Jakarta ya ini saya kira-kira menemukan ini ya kita buka save image oke sudah kita buka file-nya open kemudian Photoshop vintage ini kita ekstrak dulu ini actionnya ya ini sudah kita klik ininya double-klik ya keluar disini ya sini ada efek-efek ini ada banyak vintage jadi misalnya age gitu ya tua kita klik-klik aja ada play di sini nah ini efeknya seperti ini kita buka lagi layarnya nah ini hasilnya kalau kita eh hype ya sembunyikan ini gambar hasilnya kita coba lagi cara yang lain kini vintage kita klik play jadi akan terus otomatis Oke ini kelihatannya lebih cocok saya gunakan ini kemudian ini kita ini layarnya ya eh saya merge saja layarnya ya saya merge jadi ini satu satu kesatuan sudah kemudian saya buka background ada ini ya ini background ini warnanya kan kaosnya putih saya overlay dulu gunakan warna putih 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 itu ff6 kali oke kemudian ini saya rasterize ya jadi biar satu kesatuan pilih semuanya kita pindah sini ctrl-v ya oke saya pas masukkan ke dalam bingkai nya ini monasnya ketutup berarti saya flip aja ya saya kira seperti ini kemudian saya merge lagi jadi satu kesatuan seleksi ctrl-x ya kita cut kemudian kita buat file baru ukuran A4 saya gunakan titik titik eh 3.1 saya buat A4 ctrl-v oke kita resize ctrl-t ya kita resize to ctrl-t oke dan saya tambah tulisan disini file open nah don't look bad look bad at the past jangan lagi melihat belakang ya kira-kira begitu oke seri size dikit kita taruh disini oke saya merge lagi layarnya kemudian saya mirror flip nah sudah jangan lupa ya ini karena kita menggunakan light jadi di mirror oke sekarang kita kita print file print saya gunakan kuji xerox cp115 print setting A4 label ya A4 terus label selainnya oke ya kita print ini the magic touch ini tanda panah masuk kita setting suhu 190 timernya timernya 20 detik ya kita sudah posisikan ini kaos sudah lama ya kaos lama kita posisikan kira-kira di tengah dan kita press supaya kerut-kerutnya ya itu hilang supaya flat kita potong kita potong kita potong kita posisikan kira-kira di tengah oke kita press tekanan sekeras-kerasnya ya ya kita gosok-gosok kira-kira mungkin 10 detik ya 5-10 detik oke kita coba buka ya itu agak ada hitam hitam itu menandakan masih agak panas jadi kita perlu gosok lagi ya sampai dia dingin lagi tapi tidak masalah sudah kita posisikan lagi kita press sekali lagi suhu sama waktu yang sama poang kita pukul bangkan gosok sebentar kita angkat oke ini hasilnya cukup vintage ya ya kita gunakan transcoating supaya menambah daya kekuatan cuci kita gosok saja semua area oke setelah kering kita posisikan lagi kita press sekali lagi supaya coatingnya menyatu ya dengan gambarnya melapisi gambarnya tutup dengan silikon sheet lagi press lagi 20 detik sudah gosok lagi oke ini hasilnya ya efek jadul ya begitu jangan lupa like and subscribe